Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan channel yang selalu memberikan informasi bermanfaat seputar dunia bangunan dan di kesempatan kali ini saya bakal berbagi tutorial mas bro jadi untuk tutorial kali ini yaitu cara melubangi pondek untuk pemasangan pipa kamar mandi nah seperti yang kawan-kawan lihat ya ini ada pipa untuk kloset dan juga untuk pembuangan air sabun terus bagaimana cara melubangi pondeknya tentu saja cara yang mudah ya Oke tetap stay di channel TV bangunan untuk melubangi pondek saat pemasangan pipa kamar mandi alat yang harus kita siapkan adalah pipa yang mau kita pasang dan juga sepidol sepidol fungsinya untuk menandai ukuran pipanya ya Mas Bro ya jadi nanti saat pemotongan mengikuti garis sepidol terus proses selanjutnya pemotongan ya Mas Bro ya jadi untuk pemotongannya itu tidak bulat mengikuti sepidol ya tapi posisinya tetap lurus supaya lebih mudah nah seperti kawan-kawan lihat untuk panjang potongannya dilebihkan 1 cm dari garis sepidol nah untuk bentuk potongannya jadi disilang-silang saja ya Mas Bro ya jadi untuk arah potongan gerenda tetap dipotong lurus arah gerendanya lurus hanya saja kita kita motong dari berbagai arah seperti yang kamu lihat dalam video Nah setelah posisi begini proses selanjutnya yaitu kita bengkokkan ke bawah bekas potongan gerenda tadi ya Mas Bro ya jadi pondek yang sudah kita potong kita bengkokkan ke bawah tujuannya apa tujuannya supaya nanti ngejepit ke pipa Mas Bro jadi disini sengaja pondek tidak dipotong lubang bulat begitu ya supaya posisi pipa terjepit oleh bekas potongan pondek tadi nah ini adalah hasil pemasangannya ya Mas Bro ya jadi ini enggak perlu diikat posisi pipa sudah kuat ya karena terjepit bekas potongan-potongan pondek yang disilang-silang tadi dan ini kalau dilihat dari samping ya jadi nanti disitu ada kamar mandi terus ada pipa untuk closet dan juga ada pipa untuk pembuangan air mandi atau air sabun Oke cukup ya Mas Bro ya semoga saja apa yang saya sampaikan apa yang saya bagikan bermanfaat buat kawan-kawan semua sampai ketemu video selanjutnya tetap setai di channel TV Bangunan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh